Pemirsa suara lutupan disertai api yang menyambar dari SPBU yang berada di jalan KHA Ahmad Dahlan mengagetkan warga. Kejadian yang berlangsung singkat tersebut sempat membuat panik warga yang mengantri di sekitar SPBU tersebut. Seorang saksi mata Ferryanto mengatakan suara lutupan yang diikuti semburan api terjadi saat proses pengisian BBM dari truk tangki 16.000 liter ke tangki tanam di SPBU. Menurut Ferry yang saat itu tengah berada di kafe yang berada di sebelah SPBU menceritakan warga langsung berhamburan baik yang berada di kafe ataupun warga yang mengisi BBM langsung panik menjauh dari SPBU. Ferry mengatakan api terlihat dari sisi samping SPBU yang berbatasan dengan kafe saat pegawai kafe tengah memasak. Ledakan tersebut diketahui hanya terjadi satu kali dan tidak ada api yang menyembur keluar atau ledakan susulan setelahnya. Petugas SPBU langsung menyemburkan aparat di sekitar tangki timbun serta menutupkan pagar SPBU mencegah warga masuk ke lokasi. Tadi sama teman-teman lagi di dalam nih terus tiba-tiba tuh ada suara ledakan tuh besar suara ledakannya terus juga ada kelihatan api nyembur dari sebelah SPBU nih habis itu gak lama kan kami kira tuh gas dari dapur kan ternyata pas dicek itu bukan lihat luar di sebelah udah pada nyemprotin apar semua. Habis itu ada keluar semua nih yang disini menjauh dari SPBU. Ferryanto mengatakan saat ini situasi sudah terlihat aman dan dapat dikendalikan petugas. Aktivitas SPBU pun sudah kembali normal dan melayani warga yang akan mengisi BBM. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.